Bienal di Venice ini kan adalah bienal tertua di dunia. Dan bukan cuma tertua, mereka sudah lebih dari 100 tahun. Dalam perkembangannya mereka menjadi bienal yang sangat prestisius. Menjadi tempat negara-negara men-showcase pencapaian-pencapaian mereka. Termasuk juga diskursus-diskursus yang mau dibawa oleh negara itu. Diwakili oleh para artis dan arsiteknya dalam platform bersama dunia. Karena itulah menurut kami, apalagi bienal Venice ini baik yang arkitektur maupun yang art. Jumlah pengunjungnya itu selama 6 bulan itu hampir 10 juta orang. Dari turis yang berkunjung ke Venice yang hampir 40 juta orang setahun. Jadi menurut kami ini adalah cara yang paling tepat. Dan juga mungkin kalau dibilang secara ekonomis jauh lebih efisien. Karena menyertakan Indonesia selalu secara konsisten di bienal ini. Adalah cara kita untuk menjangkau jutaan orang di seluruh dunia yang mengunjungi Venice. Untuk menyampaikan pikiran-pikiran, pencapaian-pencapaian termasuk hal-hal kontemporan yang sudah dicapai Indonesia selama ini.